selamat menikmati selamat datang kembali di koko grab channel hari ini gua di booking offline oleh ibu ini dan yo guys selamat datang kembali di koko grab channel hari ini gua di booking offline oleh ibu ini dan kedua om di belakang tuh woy mana munculin lu buka lu tuh ini adenya istri gua yang itu bodyguard gua guys woy on halo nah hari ini gua bukan mau bikin video seputar vlog on beat ya jadi banyak yang gua mau bikin video question and answer gitu guys kemarin video terakhir banyak yang nanya seputar gokar dan driver online gua mau mencoba jawab dari video soalnya kalo ngetik kan satu-satu dibalesin capek dan istri gua mau sharing cara daftar pasport dimana yang sekarang karena kan sekarang border udah pada buka ya Singapore udah bisa Malaysia udah bisa belum ya udah kan Korea udah bisa jadi siapa tau lagi ada yang mau perpanjang video ini bisa bermanfaat juga oke jadi kita berempat ini lagi on the way ngambil eh berlima saat empat lewasa satu anak-anak maksudnya kita lagi on the way ngambil pasport kita baru perpanjang pasport guys dan rencananya bulan depan mau ke Singapur nanti gua juga mau bikin video nanti gua juga mau bikin video pergi ke Singapur dengan budget driver online siapa tau bisa bermanfaat juga ya oke sekarang coba dijelasin kita mulai dari tutorial tutorial perpanjang pasport ya tutorial sama eh perpanjang sama bikin baru sama sih kurang lebih sama sih kurang lebih sama ya guys ya jadi kalian bisa menggunakan tutorial ini kalau mau bikin baru ataupun mau perpanjang silahkan biar yang dimulai jadi pertama download ini aplikasinya namanya app passport itu cari di appstore atau di google bystore nah kita buka dulu nih app app passport nah terus ada pilihannya nanti pasti login dulu daftar dulu email sama password nah terus ada pengajuan permohonan dan status nah kita masuk ke sini pengajuan permohonan ada permohonan pasport reguler nah kita lanjutin dulu nah ntar disini dia bisa pilih ada dewasa atau anak-anak kita pilih dewasa nah terus nah biasanya pertama langsung dimulai dari ambil foto KTP jadi nanti kita masukin dulu data-datanya terus nanti masukin datanya semua nah terus tadi setelah isi data ada nama tanggal lahir sama KTP ada tulisannya apakah anda sudah memiliki passport aduh mantul ini apakah anda sudah memiliki passport ada belum atau sudah nah kalau kalau yang belum biasanya bedanya cuma apa namanya kalau yang udah itu nanti mesti ngelampirin pasport lama kalau yang belum tinggal KTP rakta lahir sama kakak doang nah terus ini ada kondisinya apa kalau kita kan habis masa berlaku nah terus dia minta foto ini dokumen pasport lama terus setelah itu nanti ada dia minta foto KTP kakak sama terlahir biasanya terus ada data-data tinggal diisi nah begitu sampai ke yang lihatnya jadwal kedatangan nah itu kan hari Jumat baru bisa masuk nah kalian back aja nanti ada muncul nih data kalian udah keset disini di paling depan di home jadi nanti pas hari Jumat tinggal di pencet aja disini datanya udah otomatis jadi kita tinggal udah bisa di save-in dulu beberapa nama misalkan berdua bisa save dua data disini hari Jumat jam dua time baru jadi kalian submit upload dokumen kalian dulu disiapin nanti Jumat pas pendaftaran kalian tinggal pilih harinya ya iya jadi kesimpulannya itu guys nah abis itu tinggal bayar bayarnya bisa pakai ATM bisa pakai Tokopedia bisa cek di Google sih ya tarifnya berapa? 300.000.000 kalau yang biasa kalau bikin baru kemarin tau gak? eh mungkin bisa digunakan terus kan ada jamnya tuh nanti bisa pilih ada yang pagi ada yang siang jam 8 sampai jam 12 karena jam 1 sampai jam 8 kalau gak salah kira-kira ya kalian datang 1 jam sebelum soalnya dari sana nanti udah punya orang trian lagi tapi gak terlalu banyak sih antriannya cepet kok kita kayak kemarin pasir cuma 1 jam deh kita nyampe jam 7 kan dia jam 8 jam 9 udah beres cepet ya? cepet prosesnya cepet guys perjalanannya lebih lama lamaan jalannya oke kalian kalau lebih cepet lebih baik kalau dapet yang di Tangerang kalian yang domisili di daerah-daerah Tangerang kan deket banget tuh jadi kalau bikin atau mempanjang pasport sekarang kalian gak bisa go show gitu ya? iya gak bisa harus daftar online dulu guys ambil antrian dulu ambil antrian nah ambil antriannya itu via online kayak gini jadi dari aplikasi ada jadwalnya? iya jadwal jadi tiap hari Jumat jam 2 siang itu dia buka antrian buat 1 minggu ke depan nah jadi harus pasang alarm lah istilahnya tuh jam hari Jumat dan biasanya pas jam 2 tank itu aplikasinya ngeheng jadinya biasanya kita baru bisa login itu jam 3-an lah jam 3-an lah baru bisa login dan itu juga udah yang deket-deket udah pada penuh semua iya jadi kalian kalau misalkan hari Jumat kemungkinan kalian bisa bookingnya di hari Rabu ya Rabu atau Kamis minggu depannya yang agak jauh dari hari pembukaan ya guys iya terus dan ini kemaren karena ada kesalahan teknis juga kita dapetnya di Serang nice jadi kita underway ke Serang guys iya lumayan lah harusnya di Tangerang ada ya harusnya? harusnya ada kemaren harusnya masih bisa dapet di Serang cuman eh di Tangerang cuman karena ada kesalahan lah ya jadi ini ya udah deh oke guys udah sampe gerbang tol Cikupa nih dari Gading Serpong jadi kalian dari Gading Serpong lewatin gerbang tol Cikupa exitnya dimana? baru ngecek di maps guys lupa guys oke sekarang kita masuk ke sesi Q&A guys dan reaction juga ya ini dari pertama ya kita ini pertama ya komen pertama komen pertama nih hadir sehat sukses dan bahagia selalu kok sayo thank you bro semoga terwujud ya suksesnya terus ada lagi yang mantap kok jangan lupa bikin giveaway waduh ini tanya giveaway waduh ntar gue nabung dulu ya ini soalnya bikin channel youtube juga gua kekurangan dana makanya gua bikin kalo bikin giveaway tar kalo tuh lu subscribernya seribu subscriber gua seribu guys bantuin bantuin ya di share ya makanya bantu subscribe ya dan share guys nih ada pertanyaan nih kau itu makan dalam mobil apa gak bau makanannya dalam mobil maksudnya aroma makanan itu gak kecil maka penumpang selama ini sih so far so good ya guys jadi gua kalo setelah gua makan itu kaca langsung gua buka semua lalu sirkulasi AC di mobil gua gantiin dari outdoor ke dalam kedua eh dan yang ketiga fan nya gua penuhin terus gua jalan sambil kaca dibuka jadi udaranya tuh tertukar gitu ada sirkulasinya nah setelah 1 menitan 2 menitan langsung gua ubah lagi sirkulasinya jadi yang seperti biasa tuh yang tanda muter tuh besar AC nya gua kurangin kaca gua tutup semua so far sih dengan metode kayak gitu bau makanannya gak ngendep di dalam mobil guys nah berikutnya agak panjang nih nanti yang kayaknya dia bantu jawab ya kayaknya soal cicilan saya cicilan mobil 4,8 selama 4 tahun menarik bongkar alhamdulillah berada di lunas dan saya belum buka tangga tapi worth it sih kalo liat rekan-rekan yang udah buka tangga agak berat kalo mana kita akan nari-nari nah terus betul kata-kata kalau gua pake mobil kecil agak kurang aja kalo yang mobilnya ngasihin uang karena nanti kita akan mengalamin mobil lecet karena masuk uang sepit terus soal perawatan yang penting serapis-pentingnya jangan sampai kelat terus aki gerajin cek sama ban yang sering ke dalam kalo mau tes boleh pake mobil sewaan muruk yang sewanya 100 ribu per hari kalo cocok baru ambil mobil sendiri dan diinget harus nunggu nah ini komen yang sangat bagus guys ini dari Dodi Al Dodi Al thank you ya udah udah komen yang bagus nah kalian bisa coba terapin metode yang dia share guys jadi kalo kalian bingung kalian bisa coba dari rental dulu sekitar mungkin satu bulan lah ya rental itu kan sekarang kisaran 100-150 ribu kalo rental dari Grabcar atau Gokar setau gue ya perhari dan kalo rental itu kalian gak dikepanin biaya perawatan guys jadi kalian pokoknya taunya isi bensin sama setoran harian aja gitu terus mengenai apa tadi dia bilang kicilan mobil 4,8 ya nah ya memang kalo kalian masih masih solo ya masih single itu dengan menjadi driver online sih udah cukup cukup apa ya cukup worth it lah kalo kalian udah berkeluarga kalian harus kerja lebih ekstra lagi guys nah berikutnya ada yang komen lagi keren kok penjabarannya tag videonya polong guys thank you komennya gue seneng bisa membantu ya video boy bermanfaat tuh gue jadi seneng gitu tapi ada lagi nih komen nih ini mirip si anak hong lo bro sepupuan kan waduh waduh gila thank you loh gue sih berharap sepupuan sih tapi jauh banget kita bro nasibnya beda ya nasibnya beda jauh juga lagi hahaha 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 dan bisa ada lagi yang bilang mantap nah terus ada yang menanya lagi gue pake mobil apa gue pake mobil Mitsubishi Mirage tahun 2014 guys yang tipe exit ada video reviewnya juga loh oh iya kalian bisa cek ya di video-video sebelumnya ada udah gue review mobil yang gue pake nah kemudian di rumah dimana mau mainin di BSD rumah gue di sekitaran jaring serpong guys jadi memang gue lebih nyaman di kisaran BSD aja mainnya supaya pulang ke rumahnya gampang ganteng oh kalau untuk maintenance bukannya masih nambah busi olimatic campinel air filter sama intake filter isian 10% cukup kok tambah lagi untuk Mitsubishi spare part kalau gak salah di atas pasaran yang penting untuk pengisihan yang gue share itu kan nyamannya gue ya guys kalau gue sih nyamannya di 10% tapi kalau kalian ngerasa kurang ya kalian bisa tambahin sendiri sesuai dengan yang kalian mau kalau untuk yang tadi disebutin busi filter itu kan rutinnya tapi lebih slow moving lah istilahnya setiap ganti oli kan gak mungkin gak mungkin ganti busi gak mungkin ganti filter bisa dengan cara setiap ganti oli kalian bersihin aja businya sama filter AC sama eh filter kabin sama filter mesinnya nanti setelan mungkin 2-3 kali ganti oli jadi baru deh kalian bisa ganti baru lagi busi filternya tapi pengalaman gue 3 item itu cukup long term sih kininya usianya jadi menurut gue perawatan rutin itu yang harus disisiin ya ganti oli filter oli aja sih yang paling penting kalau untuk olimatic juga lebih long term guys setau gue tuh olimatic gak perlu 5 ribu atau 10 ribu kalian jalan 30 ribu sampai 50 ribu tuh baru perlu ganti oli metik kalau untuk partsnya sih Mitsubishi memang lebih tinggi guys tapi kan sekarang ada banyak online shop ya jadi kalian bisa cari di online shop untuk alternatif yang lebih murahnya kalau belanja langsung di banker resmi memang lebih tinggi harganya dibanding merek sebelah next question kalau boleh tahu selain gak kongkar aktifitas sehari-hari apa tuh usaha apa tuh jarang-jarang ada orang tiap buah juga terjun ke online saya juga sama pas pandemi usaha saya berantangan gara-gara pegang buah anak usaha gak burus masukkan terjun agar 80% istri anak nangkes di tempat ini tempat karena itu bulan-bulan otomatis saya pegang anak sempat terjun ke kongkar juga lumayan kalau ditepunin cuma fisik yang akan berpung ya sebelumnya memang kemarin awal-awal pandemi lumayan mem apa ya membuat semua orang kelabakan ya guys ya dan memang ya seperti yang tadi dibilang banker online kalau ditepunin lumayan menghasilkan tapi ya itu kalian gak bisa setiap hari tidur terus badan pasti gak kuat kalau untuk keseharian gue sebetulnya gue punya usaha yang udah autopilot guys jadi usahanya itu udah berjalan sendiri jadi bisa dibilang keseharian gue ya hanya mengontrol aja semi nganggur lah istilahnya banyakan tidur banyakan tidur makanya gue mencari tambahan dengan cara menjadi driver online nah driver online ini kan fleksibel guys jadi disaat kerjaan utama gue butuh ada keperluan apa gue bisa langsung handle yang itu dulu ya ada yang komen juga di komennya dia saya driver dari jaman uber awal online 200 juta pantang ulang tapi dapet hadiah sutur tangan kalian nah guys itu hati-hati ya jangan sampai kayak gitu maksudnya kita harus ada work life balance nya juga memang nyari duit kalau diterusin tuh tergiur terus tapi kalian harus inget badan kita kadang-kadang kalau nyetir gini gak berasa capeknya tau-tau pas pulang baru berasa lemes banget badan atau apa jadi kalian harus punya goal lah kalau saran dari gue online dari Jemberapa sampai Jemberapa aja terus goal pendapatan udah sekian pulang gitu guys next 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 jadi pengen lari pake mirage gue udah dapet yang dibawah cepek kok manual apa mati gari ya kalau mirage tipe exit itu masih di 100 jutaan ya kalau dibawah 100 itu biasanya yang GLS atau GLX bedanya yang paling signifikan itu di keyless smart entry nya guys kalian harus lumayan apa ya pertimbang kan soalnya keyless smart entry nya itu bener-bener membantu sih kalau untuk mobil gue ini ini metik kalau kalian mau fokus driver online gue saranin ngambil yang manual next next kok saya ini bertanya dulu kan saya go ride nah terus 3 tahun yang lalu sampai saya dan data-data dilang masih bisa diurus untuk pindah ke Gokar dengan di KTP kalau seperti itu kalian harus daftar ulang dari awal guys kemarin butuhnya tuh KTP sama ship dan sama abu kota pengan kalau mutasi dari go ride ke Gokar atau sebaliknya itu gak bisa karena kemarin ada saudara gue yang mencoba seperti itu dan gak bisa harus di daftar ulang next kamera on Poco jernih bisa kali di review kameranya pake iPhone 14 guys gak bercanda gue pake kamera handphone Xiaomi tipenya Mi 11 Lite kalau yang video Q&A ini gue pakenya yang Redmi Note 10 Pro guys next baru ngelolaik ke Gokar hari ini sama kayak keku di awal dari jam 12 sampai jam 15 alhamdulillah hasilnya beneran ya mantap semoga semangat terus next lagi ada yang thanks iponya kuku Gokar thank you juga udah nonton semoga bermanfaat video gue ya guys nah terus ini ada lagi nih kalau setiap kevlog di Gading Serbong berini 10 menurut lo kalau lagi Gokar atau berepar dengan hari ini sampai cuaca panas udah otomatis gerimis guys itu kalau Pond Beat pas lagi gerimis itu orderannya juga gerimis rame kalau pas panas tuh ya orang-orang yang perlu naik mobil aja biasanya kalau lagi gerimis tuh biasanya orang yang biasanya naik motor jadi naik mobil jadi lebih banyak chance dapet penumpangnya next question gua 2 minggu udah gak pernah tumbuh kebanyakan ajaknya sekarang deketin 200an dulu udah mungkin kalau itu Bok bisa sharing kalian harus terapi account dulu ya dan kalian tuh set goal kalian tuh kemana gitu kalau memang kalian ngincer insentif aja kalian terapi account kalian tuh jadi yang short trip short trip kalian main point jadi ngambil orderannya tuh jangan nyampur jangan ntar yang jauh diambil ntar deket diambil kalau nyampur gitu otomatis pengalaman gua kalian capek sendiri karena kadang-kadang dapet yang jauh terus kena macet point gak dapet insentif gak dapet terus nganterin jauh sekali doang abis itu anyep lagi nah gitu jadi kalau kalian memang mau pemain yang jauh argo kakap kalian terapi account kalian hanya terima yang account yang eh orderan yang ini yang mahal yang kakap kalau kalian memangnya pengen ngincer insentif aja ya kalian harus berani cancel yang argo kakap gitu guys kalian fokusin terima orderan tuh yang short trip short trip itu saran dari gua sih next kalau ini gua pernah hitung gak tarif per kilo nya mahalan Grab atau Gokar buat driver kan beruntung anda per kilo nya mahalan kalau hitung secara exactly gua belum pernah ya tapi kalau menurut sugesti dan pengalaman gua memang Grab sedikit lebih tinggi kalau Gokar sedikit lebih rendah harganya per KM ya karena gua bandingin dari jumlah orderan ya kadang-kadang gua kalau online Grab itu 5 order aja gua bisa ngantongin 200-250 ribu kalau Gokar 5 order biasanya baru diangka 150an guys dengan total trip yang sama dan kilometer yang sama ya kita ngomong ya next komen nah ini komennya bermanfaat ya guys masukan jadi semua balik lagi ke kalian maunya kayak gimana sistemnya pokoknya kalau syarat dari weh seperti ini kalian jadi driver tuh jangan jangan ngasal kalian tentuin goal nya apa terus sehari-hari kalian mau disahin modal sama cuannya berapa gitu jadi lebih ter organisir enggak tiba-tiba kalian bedanya kayaknya besar dapetnya eh ternyata belum buat bensin belum buat service rutin mobil dan lain-lain harus lebih di ini lah di apa namanya di susun rapi lah di planning di planning di planning mah next komen yang ilang daftar goban bagus kayak yang di ya kalau kalian yang belum tahu gue capeknya double walaupun memang sekali nganter lumayan bisa 100-200 ribu tapi gue pribadi kayaknya gue tetep main short trip incentive aja kayaknya next nah nah dia ada dua macam nih gak pake hape kecil lagi ngap bang di balik wah di balik terus dia bilang sedikit banget sedikit banget sehari 200-an mendingnya cari yang tangkap sekali jalan 200 ribuan kalau soal hape kecil gue justru gak betah sih guys gue betahnya apa nelfon yang layarnya gede gitu kalau untuk 200 kecil atau besar itu kan relatif ya kalau menurut gue sehari dapet tambahan 200 ribu bersih itu udah lebih dari cukup dengan pekerjaan yang santai ya gue kan biasa 200 ribu itu bersih onlinenya dari jam 3 sampai jam 8an berarti kan cuman 5 sampai 6 jam aja kalau ngincar arco kakap 200 ribu kan kalian mesti nganter tuh dari kalau dari rumah gue nih gading serpong pengalaman gue itu ke Bekasi aja gak nyampe 200 ribu bersihnya berarti sekitar 150 ribu nah jadi kalau 200 ribu itu masih nganter kemana jauh banget oh iya gue pernah ke jauhilan itu 245 ribu tapi jauhnya sama selain jauh nanti gue balikin ngosong selama lagi ngomong jadi di modal wensin sendiri kan baliknya gitu itu kalian harus pertimbangin juga kalau ngambil arco kakap juga kalian harus mikir jauh ke depan guys visioner kalian mikir faktornya kalau gue nganter nih nanti baliknya ada penumpang gak? kira-kira bisa dapet penumpang balik gak? terus baliknya kalian bisa lewat jalan biasa gak? kalau kalian hanya bisa lewat tol yang wah salam sih bisa bisa sama aja nanti rugi malahan ya macet ya guys ya ada apa nih? ada perbaikan jalan ya? oh di kilometer berapa nih? kilometernya gak ada ya? ini guys di kilometer 5,6 400 mulai macet tapi kalau gue liat di map gak terlalu jauh sih kayaknya ada perbaikan jalan ada trak terbalik guys iiii oke guys ini di kilometer 5,6 800 perbaikan jalan itu dia jadi ada penyempitan ini yang menyebabkan agak macet oke guys jadi Q&A nya kita sambung pas pulang ya ini gue udah sekitar berapa menit lagi? 20 menit lagi mau exit dan udah mau nyampe ke kantor imigrasi jadi kita lanjut nanti pas pulang nih temen gue udah pada udah pada bangun tidur tuh enak gue emang nyetir ya mereka tidur sampe mangap-mangap wei 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 iiii oke guys udah mau nyampe nih itu yang gedung biru sebelah kanan sebelah kanan yo guys ini suasana di kantor imigrasi yang diserang guys ambil paspotnya disini nih pocketnya ada di luar guys kalau untuk customer service pelayanan bikin baru ada di dalam sini guys nih oke guys suasana di dalam kantor imigrasi udah di loket pengambilan paspor nih guys guys info ada pelayanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama tapi biayanya emak jering 1 juta guys per paspor akhirnya selesai juga nih tadi nunggu sekitar setengah jam lebih ya ya setengah jam sampai satu jam lah tinggal ngasih bukti pembayaran ya iya terus tunggu dipanggil terus dipanggil nih nah ini contoh paspor yang baru guys kalau ini yang lama kok gak dibuting punya lebih kalau kalian mungkin ada yang dibunting di luar ada yang dibunting di dalamnya nih guys kalau yang lamanya pasti dibunting tuh ini ada lembaran yang dibunting kayak gitu bedanya oke sekarang kita langsung gas pulang sambil Q&A lagi kayaknya tinggal dikit deh pertanyaannya hmm tinggal dikit gak apa oh yaudah pulang guys weh 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 panjang oke kita lagi on way pulang guys sekarang lanjut Q&A ya tinggal beberapa komen lagi nih guys ini ada branded kan everything loh komen komen apa dia? jadi pengen ditarik sama koko ditarik amri emang gue tetarik hahaha jadi kalo kalian yang belum tau Brandon Ken tuh lord youtube ya guys ya jadi mobile legend dia udah eksisnya tak tertandingi ee he is a good friend of mine jadi gue temenan sama dia udah dari SMP 2 apa SMP 3 gitu gue temenan sama dia bahkan lebih lama even longer daripada relationship gue sama SMP gitu guys next next oh daerah tanggerang yang ramai penutang dimana ya btw saya tolong keluar malem jam 8 sampe 2 maka lalu sambil jalan biar kacor daerah tanggerang kalo pengalaman gua itu BST pamulang pokoknya arah-arah yang selatan kali ya itu maksudnya tanggerang selatan kan ya kalo kalian mau main yang kota itu daerah tangsipi terus poris masih masuk tanggerang gak sih tanggerang ya daerah dari situ nah kalo yang menurut gua ya agak sepi itu gading serpong sama alam sutra ee karena gini logikanya gading serpong sama alam sutra itu dia keluarganya udah punya kendaraan masing-masing guys jadi jadi mostly tuh mereka at least punya motor jadi jarang menggunakan aplikasi apa nih aksi online next comment 0 2 lagi nih ada yang comment pokoknya fake taxi ya hahaha iya sebenernya gua udah rencana bikin kayak gitu sih guys tapi kayaknya udah punya pawang bisa beratem mulu gue kali itu juga kayaknya yang comment temen gua deh iya udah akhir nih pengen banget dapet driver yang lucu dan nimet gini mesin dah hahaha waaa itu siapa itu osaka motor ya abon itu temen gua juga hahaha osaka motor tuh temen kokonya temen baik gua juga guys temen baik gua ini dokter nanti kokonya bos mobil juga guys show gak abis abis guys ya abis kita coba cari-cari komen yang di video lain kali ya satu dua komen lagi ya ada yang nanya nih kok mau nanya gimana kok notifikasi kok kok ada bunyinya kalo order masuk atau bisa di setting terus gimana cara liat mapnya tempat studio pas order masuk next stepannya kalo notifikasi sih kayaknya dari gua carnya udah ke setting as default gitu jadi gak bisa dirubah-rubah kalo di tempat gua ini memang dari awal udah bunyi terus dan bunyinya tuh ngagetin kayak bunyi pelanggaran gitu loh neet neet tiap kali berapa kali penumpang gua yang naik tuh terus gua ada orderan estafet ya neet mereka langsung ada kaget gitu kayak gua melanggar sesuatu padahal itu bunyi orderan masuk terus kalo untuk yang maps itu kalian bisa pencet tanda panah biru bulet gitu di kanan di kanan layar pasti ketemu lah kalo kalian buka aplikasi Gokerno lanjut ya lanjut kanan oh ini vancar holdernya merek apa tuh? gua pake merek capdace beli di tokopedia kalian bisa cari capdace van holder next terus ada yang nanya abang pertama kali terus gua beli mana? gua otodidak guys jadi belajar sendiri dulu diajarin dari bokap terus nyoba sendiri langsung disuruh bawa ke tol ini ada lagi nih kalo main kalo main short trip lu lebih cuan di grab apa gocar? definitely gocar karena gocar itu kalo short trip kalian dapet tambahan 50 point jadi total 150 point per trip kalo di grab mau short mau long trip itu kalian stabil eh konsisten di 100 point doang guys jadi dengan adanya penambahan 50 point akan lebih cepet dapet insentif nah ini ada lagi nih kalo mau daftar driver grab biasanya ada tes praktek nyetir kayak di bujian SIM A gak mau? gak ada jadi kalian daftar ya full daftaran pendaftaran sebagai driver udah gak pake tes-tes lagi bahkan gocar itu daftarnya full online guys jadi kalian sampai aplikasi online tinggal nunggu seleksi tiba-tiba kalian dapet notifikasi akun anda sudah terverifikasi terus bisa lah kalian langsung sekian dulu video Q&A dan reaction dari komen-komen kalian ya gue mau fokus nyetir dulu nih lagi pulang kesimpulan hari ini guys berpanjang paspor butuh syaratnya apa ya Kakak? KTP paspor lama aku telahir atau telahir atau aku bunyikan aku di jasa sama kakak oke itu syaratnya dan prosedurnya langkah-langkahnya pokoknya tadi download dulu aplikasinya hand paspor nanti isi data-data disitu terus pas hari Jumat dan gue siang dulu ini ambil atriannya lokasinya oke lokasinya kalo di Tangerang sebenernya ada tapi kalo kalian mau lebih lowong biasanya di Serang sini ya iya kalo di Jakarta kayak Jakarta yang Jakarta Timur kayaknya kan agak lowong atau sepi guys Serangnya pasti Sepanuh Hatta terus yang di PSD gue kayaknya penuh terus deh oke nah terus prosedurnya kemarin gimana? abis daftar kalian dateng oh nanti ada abis bayar nanti ada bukti QR-nya di aplikasi nah itu nanti di print ada surat ngantarnya nanti di print nanti dibawa ke integrasi nah dari situ udah tinggal ambil nomor anterian bawa dokumen lengkap tinduanya asli sama fotokopi fotokopiannya satu dokumen satu satu ampat jadi gak boleh dipotong-potong KTP pun gak boleh dipotong-potong nah kalian bawa dokumen terus di sana tinggal foto ya serahin dokumen foto terus wawancara wawancaranya itu ya sikat lah seperti kalian ditanya kenapa berpanjang paskot mau kemana tujuannya gitu-gitu aja udah deh kalian tinggal nunggu terus tanya jangka pilih seminggu ya seminggu jadi kalian balik terus kaya tadi deh guys kita tinggal dateng serahin lagi dokumen pembayaran tunggu sekitar setengah jam sampai satu jam udah jadi paspor barunya beres nah kalau untuk biaya akomodasinya kalau kalian bikin atau perpanjang paspor di Serang untuk tolnya itu perginya 8.000 sama 26.500 guys jadi 34.500 terus pulangnya 34.500 juga jadi total tolnya kalian itu 69 itu dari keluar dari tol Tangerang ya guys karena kan gue dari di Serpong tolnya 69.000 untuk jaraknya 120 kilo pulang pergi berarti kurang lebih untuk bensin 10 liter lah ya 76.500 berarti biaya kalian sekitar 70.000 sama 76.000 100.000 ya 150.000 lah pulang pergi itu biaya akomodasinya terus untuk jarak tempuhnya dari Gading Serpong ke Serang tadi sekitar 45 menit itu 1 jam itu kalau gak macet ya kalau kena macet panjang ya mungkin bisa lebih ini pulang pergi total satu setengah jam sampai dua jam tergantung kecepatan kalian bawa kopinya oke gue udah pulang dulu ya oke karena banyak yang tanya font holder nya apa nih gue pakai yang Mercap Days terus yang tipe fan holder jadi dia di cantel di kisi-kisi AC kayak gini guys tinggal dimasukin tuh terus udah deh dia ada tipe yang disini ada yang disini juga nah tapi eh downside nya kalau yang model gini kalian gak bisa pakai di model yang bulat gini guys ini gak bisa nah kalau kalian kisi-kisi AC model bulat semua kalian bisa beli yang ini model suction cup gitu jadi ada sedotan di belakang nah kalian bisa tempel di kaca sekian sekian pengetahuan gue guys terus terakhir gue mau kasih tau tadi gue sharing berdasarkan pengalaman gue selama hampir 3 bulan menjadi driver online jadi itu gak mutlak bener ataupun salah ya guys kalian bisa terapin kalau kalian menurut kalian cocok kalau menurut kalian gak cocok ya kalian bisa terapin cara kalian sendiri gitu jangan lupa like and subscribe ya guys thank you for watching I am Coco Grab signing out terima kasih terima kasih